Pemirsa Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Raker itu membahas dua topik penting. Dua poin penting yang akan dibahas dalam raker tersebut adalah pembahasan pertama terkait sinergi fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembahasan kedua terkait evaluasi kebijakan Kementerian Keuangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait rapat kerja Komisi 11 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita bergabung dengan reporter Reynard Kristian dan jurukamera Nova Maulana dari gedung DPR Jakarta. Reynard, apa saja fokus pembahasan dalam rapat antara Komisi 11 dan juga Menteri Keuangan hari ini? Ya, selamat siang Anggita dan juga pemirsa hari ini memang direncanakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan jujaran Kementerian Keuangan melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 11 di DPR RI hari ini. Ada pun beberapa fokus yang ingin dibahas. Pertama adalah terkait kesinambungan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dan kedua adalah terkait evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sepanjang tahun lalu dan juga sepanjang tahun ini. Ada pun untuk yang pertama memang menjadi hal yang menjadi fokus utama di mana sebelumnya Sri Mulyani memang menyinggung terkait kesinambungan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah di mana seperti kita ketahui bahwa pihak Kementerian Keuangan mencatat transfer dana dari desa dan juga ke daerah dari pemerintah pusat ke daerah ini sudah cukup tinggi. Bahkan bila kita bandingkan dari tahun 2000 yang hanya sekitar 33 triliun kini sudah sampai 749 triliun. Namun Kementerian Keuangan masih melihat bahwa sedemikian besarnya transfer dana dari pusat ke daerah belum dimanfaatkan dengan baik oleh khususnya untuk pemerintah daerah untuk mengelola keuangan tersebut. Ada beberapa catatan yang diberikan yaitu terkait pertama masih tingginya seperti dana pemerintah yang tersimpan di bank. Di catatan dari Kementerian Keuangan hingga akhir tahun saja masih ada sekitar 100 triliun yang tersimpan di bank dana-dana pemerintah yang tersimpan di bank ini hingga 100 triliun dan membuat penggunaan dana tersebut tidak-tidak efisien karena tidak dilakukan untuk baik untuk belanja modal ataupun belanja pegawai di mana juga untuk belanja modal dan juga belanja pegawai juga ini masih menjadi sorotan di mana seperti kita ketahui untuk belanja modal saja pada tahun lalu dan juga 2019 ini hanya sekitar 23 persen namun berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang sudah cukup tinggi yaitu di angka 33 persen dan membuat efisiensi dari transfer dana dari pusat ke daerah ini memang menjadi sorotan yang penting dan tak hanya itu juga pihak Kementerian Keuangan juga mencatat terkait rasio pajak dan juga retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto ataupun PDRB yang masih cukup rendah hanya di sekitar angka 2,96 persen namun memang masih ada banyak catatan-catatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah khususnya terkait dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat namun selain itu memang ada juga capaian-capaian positif seperti dengan adanya TKDD yang cukup tinggi dari pusat ke daerah membuat pemerintah daerah mendapat dana segar untuk melakukan perbaikan baik itu untuk akses kesehatan dan juga akses pendidikan namun untuk beberapa hal juga menjadi catatan dengan tingginya transfer dana dari pusat menuju daerah ini masih ada juga beberapa catatan yang kita dan juga pemirsa seperti tingkat kemiskinan antar daerah yang masih cukup tinggi dimana ada daerah yang tingkat kemiskinannya hingga mencapai 45 persen namun ada juga yang sangat rendah hanya 1 persen dan juga ada daerah yang sudah mendapatkan TKDD yang besar namun capaian untuk akses air bersihnya masih sangat rendah hingga sekitar 89 persen namun ada juga yang sudah cukup tinggi dan hal-hal tersebut menjadi fokus nantinya dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan juga Komisi 11 agar nantinya setiap dana yang diteranspor oleh pemerintah pusat dan nantinya diolah oleh pemerintah daerah ini benar-benar digunakan untuk belanja yang positif atau belanja yang produktif agar kesinambungan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik Anggita Baik Renat, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan selamat bertugas kembali Pemirsa, demikian laporan dari reporter Renat Kristian dan juru kamera Nova Maulana dari gedung DPR Jakarta